Bismillahirrahmanirrahim Bahkan ada pula kelapa yang dibuat untuk minuman, jadi tidak hanya makanan saja yang dapat disajikan dari kelapa, tetapi minuman pula dapat disajikan dari buah kelapa ini. Saking banyaknya hasil buah kelapa baik, untuk kesehatan maupun kecantikan, kali ini kami akan lebih membahas mengenai manfaat buah kelapa yang telah diparut atau manfaat parutan kelapa. Parutan kelapa dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal terutama dalam mengelola makanan. Di antaranya adalah 1. Untuk membuat santan Para ibu tentu tahu, untuk mereka yang membutuhkan santan untuk memberikan rasa lezat pada makanan. Santan selain memberikan rasa lezat pada makanan akan memberikan pula kemudahan bagi mereka yang hendak mengonsumsi nasi. Karena nasi dengan santan lebih enak ketimbang hanya nasi yang diberikan air saja. Santan ini memberikan rasa gurih pada setiap makanan, biasanya makanan yang diolah dengan santan parut adalah daun ketela, daun singkong, tahu tempe, dan beberapa makanan lainnya. Hanya saja makanan ini tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Mengonsumsi parutan kelapa maupun santan secara berlebihan dapat menyebabkan kolesterol. 2. Untuk memperlezat makanan Makanan dapat lebih terasa lezat apabila menggunakan santan, ketimbang tidak menggunakan santan, makanan akan memiliki cita rasa yang khas ketika ditaburi parutan kelapa pada makanan tersebut. Parutan kelapa memang sangat enak apabila dicampur dengan makanan. Bukan hanya sayuran, jika kamu tahu, kelepon atau makanan jajanan pasar juga memanfaatkan parutan kelapa untuk membuat kelepon memiliki rasa yang enak. 3. Sebagai kerau makanan Kerau artinya mencampur menjadi rata. Seperti halnya bumbu kacang yang dicampur menjadi satu dengan sayuran yang biasa disebut dengnalotek ataupun gado-gado. Tidak berbeda jauh dengan parutan santan yang digunakan untuk mengkerau. Keraunan pada sayuran ini tentu akan terasa enak dan lezat. Biasanya makanan yang memanfaatkan parutan kelapa adalah keredok. 4. Campuran Masakan Baik untuk dicampur dan diambil airnya saja, atau dicampur dengan makanan semuanya sama-sama memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Pada kelapa atau parutan kelapa mengandung minyak di dalamnya. Pantaslah ketika seorang membuat minyak mereka memanfaatkan daging kelapa untuk membuatnya. Hal ini tentu menjadi rambu-rambu bagi kalian yang memiliki penyakit kolesterol tinggi, stroke atau trigeselida, mengonsumsi santan terlalu banyak tidak baik karena dapat menimbulkan lemak pada tubuh. 5. Untuk Makan Ayam Biasanya santan perasan yang sudah diperas habis, untuk memasak hanya dibuang begitu saja. Jadi mulai besok jangan membuang sisa parutan kelapa begitu saja, karena sisa parutan kelapa ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan makanan pada ayam. 6. Memberikan Rasa Gurih Pada Makanan Gurih dan lezat adalah makanan idaman setiap orang, kadangkala setiap orang membuat makanan itu menjadi gurih dengan santan. Tetapi ada pula yang membuatnya gurih karena memberikan micin pada makanan tersebut. Itulah 6 manfaat parutan kelapa untuk makanan, baik makanan untuk manusia ataupun makanan untuk hewan seperti yang dijelaskan pada poin kelima. Dengan adanya parutan kelapa ini memang pada dasarnya akan dapat memberikan manfaat untuk kesehatan. Karena pada satu buah kelapa memiliki banyak kandungan manfaat, hal ini tidak menjadi hilang ketika kelapa tersebut diparut. Itu dia tadi 6 manfaat parutan kelapa untuk memperlesat makanan. Semoga bermanfaat untuk Sobat Ndobo Sorakui. Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Ndobo Sorakui selanjutnya.